Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita perkenalkan dulu Ternyata nama saya Siti Fatimah SPD Guru SMKN Umar Ardutus Mengampung mata pelajaran fisika Pada masa pandemi ini Kita ditunjuk untuk melakukan pelajaran Tidak dengan peta buka Tetapi dengan PJJ ataupun BDR Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Yang saat ini semakin menyebar luas Oleh karena itu tetap kalian Terapkan protokol kesehatan Dengan 3M Yang pertama adalah selalu memakai masker Yang kedua selalu cuci tangan Dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer Yang ketiga selalu jaga jarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sehat ya semuanya Saya berharap tidak ada yang sakit Semuanya ada yang sehat Dan tidak kurang satu apapun Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan KD selanjutnya KD berikutnya Yaitu KD 3.7 KI 4.7 Mengenai sifat mekanik bahan What is the meaning of Sifat mekanik bahan Definisinya dulu ya Mungkin ada yang tahu Apa sih sifat mekanik bahan itu Baiklah Sifat mekanik bahan ini adalah Kemampuan suatu bahan Dalam menahan beban atau gaya Yang dikenakan pada suatu benda Itu definisi dari sifat mekanik Untuk kali ini Kita akan membahas Ini peta konsepnya ya Sifat mekanik bahan Apa saja yang dipelajari Ini yang pertama Adalah Karena gaya yang bekerja pada suatu benda Itu menyebabkan benda akan Terjadi tegangan Apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastisifas Nanti kita akan bahas satu persatu Kemudian Bahan pada umumnya dibedakan menjadi dua Ada bahan yang bersifat elastis Dan ada bahan yang bersifat plastis Bahan yang bersifat elastis itu bagaimana Kemudian yang elastis itu bagaimana Nanti kita akan juga bahas satu-satu Kemudian yang ketiga adalah susunan pegas Susunan pegas Di sini ada dua Yaitu seri dan paralel Walaupun mungkin ada Susunan campuran Kalau kita campur Antara seri dan paralel Itu menjadi susunan campuran Istilah-istilah ini harus kalian pahami dulu Apa itu deformasi Pegangan dan regangan Untuk deformasi itu adalah Perubahan bentuk benda Akibat adanya gaya-gaya luar yang bekerja Bekerja pada Atau bahan Maksudnya di sini Kemudian Akibat gaya yang bekerja pada benda Menyebabkan Benda tersebut itu Terjadi tegangan Lambangnya adalah Tol Dilambangkan Huruf T Kayak T Tapi bukan T Agak melengkung Seperti ini Ini adalah Lambang besaran tegangan Dari tegangan itu Dari tegangan Gaya yang mengenai bahan Sehingga menyebabkan tegangan Hasil dari deformasi itu Disebut dengan regangan Dilambangkan dengan huruf E kecil Seperti ini Ini adalah lambang regangan Oke lanjut Definisi dari tegangan Kata lainnya itu adalah stress Kata lainnya tegangan itu stress Yaitu harga perbandingan Antara Gaya yang bekerja pada benda Dengan luas penampang benda Persamaannya dituliskan Persamaan itu rumus ya Ini dituliskan Tol sama dengan F per A Dimana Tolnya ini adalah Menyatakan Besarnya tegangan F itu adalah gaya Dari kata force Gaya itu lambangnya F Satuannya Newton Kemudian A Disini adalah luas penampang Bahan atau benda Sehingga satuan dari tegangan Ini adalah Newton per meter Per segi Karena didapat dari Gaya per Luas Kemudian Kemudian Yang apa yang itu Ini adalah regangan Apa sih regangan Regangan atau serain Yaitu harga perbandingan Antara besarnya Pertambahan panjang Ya suatu benda Dengan panjang awalnya Atau panjang mula-mula Di persamaannya Untuk persamaan regangan Dirumuskan E sama dengan Delta L Per L0 Dimana E ini adalah Besarnya regangan Delta L Itu adalah Pertambahan panjang Satuannya meter Dan L0 Ini adalah Panjang awal Atau panjang Mula-mula Kemudian Modulus Yang ketiga tadi Modulus Atau modulus Elasticitas Yaitu Harga perbandingan Antara Pegangan Dan regangan Pada benda Tersebut Dirumuskan Atau persamaannya Adalah Y Sama dengan T Per E Dimana Y ini adalah Lambang Modulus Leong Atau Modulus Elasticitas Sedangkan To Ini tadi adalah Apa tadi Lambang Tegangan Ingat-ingat To Lambangnya Sedangkan Regangan E E kecil Pada bahan Yang dikenaiga Tadi akan Menyebabkan Apa terjadinya Tegangan Contoh Coba kalian Lihat gambar ini Ini ada Sebuah balok Dengan panjang Awal Itu L0 Dan panjang Setelah Dikenai gaya Nanti panjang Akhirnya Adalah Lp Ini Pertambahan Panjangnya Karena ini Dikenai gaya Sebesar F Maka mengalami Pertambahan Panjang Sebesar Delta L Delta itu Adalah Perubahan Berarti L Berarti Perubahan Panjang A Adalah Luas Penampang Pada Banyak Dikenai Gaya Sebesar F Maka Disini terjadi Tegangan Besar Tegangan Karena disini Yang bekerja Adalah Gaya Tarik Maka Besarnya Tegangan Tarik Adalah Diremuskan Tong T kecil Ini hanya Untuk Memberikan Keterangan Tegangan Tarik Yang bekerja Sama Dengan F per A F nya Gaya A nya Luas Penampang Sedangkan Besarnya Regangan Yang diakibatkan Oleh Gaya Yang bekerja Ini Besarnya E Sama Derta L Per L0 Pertambahan Panjang Dibagi Panjang Mula Mula Atau Panjang Awal Sedangkan Modulus Elastisitas Atau Modulus Young Persamanya Y Sama Dengan To Tegangan Tarik Tote Tote Kecil Per E Sedangkan Tegangan Bengkok Tegangan Tarik Tegangan Bengkok Coba kalian Lihat Perhatikan Sebuah Benda Yang disun Demikian Rupa Seperti gambar Dengan Panjang L Kemudian Diberi gaya Di tengah Di sini F Sebesar F Maka Akan terjadi Momen Bengkok Dimana Besarnya Momen Bengkok Di sini Dilambangan Dengan MB Persamaannya Adalah Seperempat Dikalikan Gaya Yang Bekerja Dan Dikalikan Panjang Bahan Sedangkan Besarnya Tegangan Bengkok Dirumuskan Atau Persamaannya WB Sama Dengan Seperempat B Kali H Kuadrat Dimana B Ini adalah Lebar Penampang Satu Hanya Meter Dan Hanya Ketebalan Balok Satu Hanya Juga Meter Kemudian Yang ketiga Tegangan Bengkok Tegangan Bengkok Di sini Persamaannya TB Tegangan Tarik Ini Tobi Tegangan Bengkok Besarnya Tegangan Bengkok Ini Dirumuskan MB MB Berarti Momen Bengkok Dibagi Dengan WB WB Ini adalah Tekanan Bengkok Sama Dengan Tiga Kali Gaya Dikalikan Panjang Bahan Per 2 BH Ini BH Ini B B B B Lebar H H Ketebalan Balok Lanjut Pada Banya Dikenai Gaya Punter Seperti Gambar Ini Gaya Yang Bekerjanya Apabila Dipunter Sesuai Dengan Gambar Arah Bisa Kalian Lihat Maka Akan Terjadi Momen Punter Yang Dilambangkan Dengan MP Besarnya Momen Punter Di sini Dirumuskan MP Sama Dengan F D Per 2 F Gaya D Ini Adalah Diameter Diameter Bahan Sedangkan Tekanan Punter Besarnya Tekanan Punter Yang Terjadi Di sini Adalah WP W 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 Sedangkan Tegangan Punter Tope Persamaannya Tope Sama Dengan MP Per WP MP Moment Punter Per WP Tekanan Punter Sama Dengan Gaya Dibagi 0,4 Dikalikan Diameter Dikwadratkan Untuk Tegangan Tegangan Geser Tegangan Geser Di mana Tegangan Geser Ini Persamanya Toh G Toh Itu Lambang Tegangan G Sama Dengan F Per A Sama Gaya Dibagi Luas Penampang Selain Terjadi Tegangan Geser Ini Terjadi Tegangan Regangan Geser Lambang E Di mana E Sama Dengan X Per H Di mana F Itu Gaya Singgung Satuanya Newton H Itu Ketebalan Satuanya Meter X Per Geseran Pergeseran Juga Meter Dan A Adalah Luas Bidang Meter Persegi Kemudian Modulus Geser Modulus Gesernya Dilambang Dengan S Persamaannya S Sama Dengan To G Per E Sama Dengan F Kali H Per A Kali X F Gaya H Ketebalan Bahan A Luas X Pergeseran Oke Kita lanjutkan Yang kedua Tadi kan Yang pertama Yang A Sekarang Yang B Elastisitas Dan Plastisitas Jadi Bahan Yang Kita Kenal Dibedakan Menjadi Dua Ada Bahan Yang Bersifat Elastis Dan Ada Bahan Yang Bersifat Plastis Bahan Yang Bersifat Elastis Itu Ada Yang Bagaimana Bahan Dikatakan Bersifat Elastis Jika Dia Dikenai Gaya Akan Mengalami Perubahan Bentuk Dan Ketika Gaya Yang Bekerja Padanya D Tidak Dia Dia Akan Kembali Ke Bentuk Semula Itu Elastis Sedangkan Bahan Yang Dikatakan Bersifat Plastis Itu Jika Dikenai Gaya Dia Akan Mengalami Perubahan Bentuk Tetapi Ketika Gaya Yang Bekerja Padanya Ditiadakan Dia Tidak Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Contohnya Apa Untuk Elastis Misalnya Karet Kamu Tarik Maka Dia Mengalami Pertambahan Panjang Kemudian Kamu Bentuk Semula Atau Pegas Pegas Yang Gantung Gantung Sebuah Beban Dia Akan Mengalami Pertambahan Panjang Kemudian Kamu Lepas Bebannya Dia Akan Kembali Bentuk Semula Contohnya Yang Plastis Apa Coba Plastis 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 Atau Malam Yang Sering Dipakai Buat Buat Mainan Anak Atau Apalagi Tanah Liat Termasuk Contoh Bahan Yang Bersifat Plastis Jadi Ketika Dikenai Gaya Dia Akan Mengalami Bahan Bentuk Ketika Gaya Tidak Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Kemudian Di sini Pada Bahan Ini Ada Batas Elastis Jadi Coba Kalian Lihat Grafiknya Ada Hubungan Antara Gaya Dan Pertambahan Panjang Baik Pada Bahan Elastis Ataupun Plastis Ini Punyai Batas Elastis Di mana Batas Elastis Ini Adalah Batas Di mana Bahan Itu Masih Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Ketika Gaya Yang Bekerja Padanya Ditiadakan Tapi Kalau Diberi Gaya Yang Lebih Batas Elastis Maka Akan Mengalami Yang Namanya Deformasi Permanen Deformasi Permanen Bahan Sudah Tidak Bisa Kembali Ke Bentuk Semula Walaupun Gaya Yang Bekerja Padanya Itu Ditiadakan Jadi Sudah Mengalami Smolar Contohnya Misalnya Karet Kamu Tekan Lebih Sering Baju Bredan Misalnya Diameternya Kembali Seperti Awal Tidak Bisa Karena Sudah Mengalami Deformasi Permanen Bahkan Ketika Gaya Yang Kamu Berikan Lebih Lagi Lebih Besar Lagi Bahan Bisa Patah Atau Putus Ini Ini Batas Hukum 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 Bata Batas Beltas Elasticitas Besarnya Pertambahan Panjang Benda Sebanding Besarnya Baya Yang Bekerja Benda Tersebut Berlaku Bata Batas Batas Elasticitas Kalau sudah lebih batas Ini hukum-hukum tidak berlaku Di mana Persamaannya L sama dengan Min K kali X Di mana F itu adalah gaya pemulih Satuannya Newton K konstata pegas Newton per meter persegi dan X adalah Pergeseran panjang Satuannya meter Kita ke Yang ketiga, ke susunan pegas Susunan pegas Ada dua atau bisa jadi Tiga ya malah ketika Kalau digabungkan susunan seri dan paralel Digabungkan menjadi susunan campuran Tapi disini yang kita bahas ada dua Seri dan paralel Untuk pegas yang disusun Secara seri Besarnya konstata Gaya pegas pengganti Seri ini sama dengan jumlah total Dari kebalikan Tiap-tiap tetapan gaya Sehingga disini Persamaan dituliskan seperka seri Itu K pengganti K pengganti seri Sama dengan seperka satu Ditambah seperka dua Ditambah seperka Ini tergantung Jumlah pegasnya Sampai seperka N Tergantung kalau limanya Berarti sampai ke lima K lima Baru nanti detong Kemudian sedangkan susunan pegas Yang secara paralel Ya ini Konstanta gaya pegas pengganti Ini sama dengan jumlah total Tiap-tiap tetapan gaya Dirumuskan K paralel Sama dengan K1 Plus K2 Plus DT Tergantung dari jumlah pegasnya Sampai ke KN Oke Ini Mengenai Apa namanya Sifat mekanik bahan Jadi tadi Bahan itu Yang namanya bahan kan bisa besi Kaca Kayu Macem-macem Ada beberapa faktor yang pengaruhi Keselamatan bahan Itu diantaranya Apa Kemungkinan Pembebanan Kemudian yang kedua Kesalahan pekerja Yang ketiga Kemungkinan kerusakan Atau keretakan bahan Bahan yang sudah retak Itu juga Sudah apa Kekuatannya sudah berbeda Akan mengurangi Besarnya kekuatan Kemudian misalnya Beban kejut ya Atau beban secara tiba-tiba Itu juga akan Mempengaruhi Apa namanya Kekuatan bahan Atau juga bisa Pengaruh Alam ya Misalnya suhu Cuaca Gempa Dan lain-lain itu Juga mempengaruhi Besarnya Kekuatan bahan Oke Kita coba ya Contoh soal Misalnya Tadi dari yang sudah kita bahas Misalnya Ini Luas penampang kawat 4 mm persegi Diregangan dengan Oleh gaya 3,2 N Sehingga bertambah panjang 0,04 cm Bila panjang kawatnya Mula-mula 80 cm Hitunglah A Tegangan kawat B Tegangan kawat C Modulus Elasitas Atau modulus Yom Maka kita jawab Usahakan Biasakan Kalau ngerjakan Pakai Digetawi Ditanya jawab Atau biasanya Saya singkat D1 D2 D3 Gitu Oke Ini misalnya Digetawi apa saja Tuliskan dulu Oh Digetawi A Luasnya 4 mm Persegi Kemudian Delta L Itu perubahan panjang Atau pertambahan panjangnya 0,04 F nya 3,2 Gayanya Panjangnya Awalnya Panjangnya Ini 80 Maaf Ini Maksudnya L0 Tambahkan L0 Nanti L panjang Mula-mula Soalnya Ditanya A Tegangan Toh B Tegangan E Dan C Modulus Elasitas Atau Modulus Yom Y Maka Kita jawab Masukkan tadi Apa tegangan rumusnya Oh iya Rumusan Toh Sama dengan F per A Masukkan saja F nya 3,2 A nya Karena disini adalah Satu aneh Milimeter Kita ubah ke Sentimeter Sehingga 4 mm persegi Menjadi 4 x 10 Pangkat min 6 Sehingga hasilnya Sama dengan 8 x 10 Pangkat min 5 Newton per meter persegi Kemudian yang B Oh ditanyakan Regangannya E sama dengan Delta L per L Delta L nya berapa tadi 0,04 L ini L0 ya Ini bukan L saja Ini L0 Kurang-kurang Apa Ngetikannya Kurang 0 80 Sehingga Hasilnya 5 x 10 Pangkat min 4 Yang terakhir Itu Tanyakan Modulus Yung nya Modulus Yung Adalah hasil Perbandingan Antara Tegangan Dengan Regangan Toh per E Masukkan 8 x 10 Pangkat 5 Dibagi 5 x 10 Pangkat 4 Ini hasilnya 1,6 x 10 Pangkat 9 Newton Per meter Per segi Karena Toh nya kan Satu aneh Newton E nya Ini Meter Per segi Untuk latihan Ini untuk latihan Kalian Nanti juga Dijawab Hanya Tiga soal Saja Apa sih Ada yang Saya sampaikan Yang saya sampaikan Tadi Apa yang dimaksud Dengan Sifat mekanik Bahan itu Apa Elastis Bahan apa Apa yang dimaksud Dengan Bahan yang Bersifat elastis Dan yang Bersifat plastis Sebutkan dalam Contohnya Dalam Gerwansi Hari-hari Kemudian Yang ketiga Ini ada soal Ini dihitungan Di satu Di dua Dan di tiga Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga bermanfaat Saya akhir sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh